Hai Youtube, selamat datang di Miss Last Cooking Di video kali ini saya akan share resep uli ketan, ulen atau jadah dengan menggunakan rice cooker Caranya gampang banget, praktis dan tanpa ribet, yuk kita buat sama-sama Siapkan kurang lebih 700 gram beras ketan murni tanpa campuran, kemudian cuci bersih lalu tiriskan Berasnya ini tidak perlu direndam ya, langsung saja kita masak Satu buah kelapa yang sudah dikupas, kemudian cuci, rendam di air mendidih Kemudian tiriskan lalu diparut, fungsinya supaya hasil uli tidak mudah basi Siapkan kurang lebih 3-4 lembar daun pisang, kemudian potong-potong lalu bersihkan dengan lap Selanjutnya dipotong ujung daun pisang, supaya memudahkan pada saat membungkus uli Terima kasih telah menonton! Bakar daun pisang di atas api kompor sebentar saja sampai permukaan daun berubah warna Sekarang kita buat ulinya, campur beras ketan, kelapa parut, lalu tambahkan dengan 1 sendok makan garam Kemudian tambahkan air hingga menutupi permukaannya saja, jangan terlalu banyak khawatir nanti ketannya jadi lembek Cara masaknya 2 kali cook untuk memasak ketan, masak seperti memasak nasi biasa Setelah cook pertama, buka penutup rice cooker, kemudian aduk ketan, lalu cook lagi 1 kali hingga matang Setelah 2 kali cook, biarkan hangat hingga ketan benar-benar matang dan tanak sekitar 15 menit Setelah matang, siap untuk ditumbuk Setelah matang angkat, lalu simpan dalam wadah Setelah matang angkat, lalu simpan dalam wadah kemudian ditumbuk hingga lembut siapkan daun pisang olesi sedikit dengan minyak kemudian bungkus uli yang sudah ditumbuk tadi selamat menikmati uli bisa langsung dimakan atau kalian mau goreng silahkan saja sesuai dengan selera jika mau digoreng simpan dulu ulinya di dalam kulkas selama kurang lebih 2-3 hari atau di suhu ruang supaya teksturnya agak padat dan mudah pada saat dipotong selamat menikmati 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 apabila ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah semoga video kali ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa di resep masakan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati